Al-Fatihah 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 Kesabaran merupakan modal utama dalam rangka meraih kesuksesan tipologi Kini kalian sadar dan mengerti bahwa taat kepada orang tua Guru dan Allah subhanahu wa ta'ala pasti membuahkan kebahagiaan Dan keberuntungan Tidak mungkin membuahkan hasil yang tidak baik Dan kini kalian lebih sadar lagi bahwa penderitaan dan kesengsaraan Dalam mengikuti disiplin dan sunah-sunah pondok yang kalian rasakan selama ini Sebagai pengakangan, sebagai pembatasan hidup yang memberatkan hidupmu di pondok ini Ternyata itu semua melahirkan kebahagiaan Sungguh benar orang bijak-bijak Berjalanlah sampai kebatas Berlayarlah sampai ke pulau Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Anak-anakku, 3 tahun kalian hidup di pondok ini adalah masa yang cukup panjang dan dapat menentukan masa depanmu Selama ini kalian ditempa, diatur, diarahkan dan dididik dengan risiplin yang ketat Digemblek dengan sistem belajar yang padat Dari jam 4 pagi kalian dibangunkan Digirin untuk pergi ke masjid Pagi harinya kalian masuk kelas Sampai sore hari Bahkan hingga malam hari Namun kalian tetap tabah Kalian tetap taat Bahkan kalian ikut serta berperan aktif dalam proses disiplin Dengan niat beribadah kepada Allah SWT Sehingga kini kalian tahu akan artinya hidup yang sebenarnya Kini kalian menikmati hasil perjuangan Dan kini kalian mulai menjadi orang yang berguna dan berharga Karena itu hargai diri Jangan minta dihargai Menghargai diri berarti pula tidak mengotori diri Dengan sesuatu yang rendah Menghargai diri berarti pula kalian berbuat perbuatan-perbuatan yang mulia Dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat Karena itu anak-anakku Pandai-pandailah kalian melihat dan menilai sesuatu Tidak hina orang yang naik sepeda Di belakangnya terdapat karung goni yang kuma Dibandingkan Dibandingkan Orang yang menggunakan mobil sedang mewah Dan mahal harga Tapi didapati dengan hasil kecurangan Pergunakanlah ilmu Untuk maksud-maksud yang mulia Baik bagi dirimu Dan baik bagi orang-orang ini Anak-anakku Kalian sudah mendapatkan ijazah Tapi nilai yang terkantung di dalamnya Bukanlah nilai yang kamu terima Tapi nilai yang sebenarnya adalah Seberapa besar jasamu Terhadap masyarakatmu Dan seberapa besar Penghargaan masyarakat terhadap jasamu Oleh sebab itu Berjasalah kalian kepada masyarakatmu nanti Agar mereka selalu mengenamu Berbuatlah untuk mereka Agar keberadaanmu Dirasakan manfaatnya oleh masyarakatmu Harimau mati meninggalkan belakang Manusia mati meninggalkan nama Kelebihan seseorang Sangat tergantung kepada pengabdian Dan kebuduliannya Anak-anakku Kini kalian telah menjadi orang yang berhak Karena itu kerai dirimu Panjangkanlah cita-cita untuk masa depanmu Dan raihlah cita-citamu Dengan kusahaya maksimal Karena tidak ada cita-cita yang diraih Dengan foya-foy Semua harus diraih dengan susah payah Itu pun kalian rasakan hari ini Ingat anak-anakku Tidak semua teman-temanmu Seperti kalian Sampai batas garis finis hari ini Ada yang hanya dua tahun Satu tahun Bahkan Ada yang baru masuk Besok sudah pulang lagi Namun kami tetap menghargai mereka Apatah lagi kalian Yang sampai kepada garis finis Karena itu Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'amu Berterima kasihlah kalian kepada ibu bapakku Kepada guru-gurumu Bahkan kepada teman-temanmu Yang selama ini selalu menyertai mu Untuk maju dan berkembang Sehingga sampai ke batas finis hari ini Ingat anak-anakku Kehancuran hidup manusia Sering kali terjadi Karena mereka tidak Mampu mengenali dirinya sendiri Kecil Mampu besar Besar Tidak tahu akan kebesarannya Akhirnya ia akan jatuh Tersungkur ke lembah kehinaan Ingat itu anak-anakku Sering-seringlah kalian bertanya Pada diri sendiri Dimanapun kalian berhati Ku emang Manana Siapa ku ini Saya adalah Aluni dari kolam Saya santri Jadi itu bisa menjadi Doman impunan Anak-anakku Orang yang mampu mengenali diri sendiri Mereka lah yang mampu Untuk maju dan terus berkembang Serta berbudi luhur Dan berakhlak mulih Hati-hatilah waya Anak-anakku Kini di luar sana Banyak orang yang tidak berakhlak Pintar mereka Tapi tidak ada akhlak Maka itu Kalian Harus menjaga akhlak kalian Yang sudah baik Jangan kalian tinggalkan Anak-anakku Lihatlah sekarang Di tengah-tengah kebahagiaan Kebahagiaan dan sukaria Yang kalian rasakan ini Jangan lupa Di balik itu semua Ada faktor pendukung utama Kesuksesanmu Faktor itu adalah Kedua orang tua Mereka lah Yang selama ini Menjadi tulang punggung keberhasilan Karena itu Jangan pernah sia-siakan mereka Jangan pernah kalian Pandang dengan sebelah mata Jangan kalian Pernah angku kepada mereka Pandanglah mereka Dengan kedua matamu Bahkan dengan hati nuranimu Mendengar anak-anaknya tadi Berbicara di depan Ada yang menangis Terasa haru Dan bangga Berkali Kini mereka Hadir disini Menyaksikan Anak-anaknya Tercinta Bergumul Dalam diri Merasa Haru dan bangga Harapan Harapan diiringi Dengan getesan Air mata Dan doa Agar anaknya Kelak Menjadi manusia Yang berguna Dan soleh Dan solehah Lihatlah oleh kalian Wajah-wajah mereka Terpancar Dari roman mereka Ketulusan cinta Keikhlasan Dan kasih sayang Yang murni tanpa batas Pantaskah Kalian berlaku Ingkar Kepadanya Pantaskah Kalian tidak Taat kepada mereka Pantaskah Kalian tidak Hormat kepada mereka Ingat Anak-anaknya Biasa yang kalian pakai Sekarang Yang membuatmu Tampil gagah Kebaya yang kamu Kenakan sekarang Sehingga membuatmu Tambah cantik Saya yakin Bukan didapat Dengan kalian sendiri Tapi hasil jerat bayang mereka Ingat anak-anakku 3 tahun Kalian tinggal di ponok ini Kalian tinggal makan Tinggal tidur Tinggal pakai-pakaian Tinggal bermain Tinggal belajar Itu semua Karena bapak dan ibu Yang membiayai Celaka kamu Nurhaka Jika tidak Hormat Kepadanya Bahkan dosa Besar Bila kalian Tidak Berterima kasih Kepadanya Setelah acara ini Cium tangan mereka Peluk mereka Sebodoh-bodohnya orang tua Anak-anakku Jangan pernah kau langkahi mereka Sejelek-jeleknya orang tua Jangan hinakan mereka Sebab Cinta kasih mereka Murni Tulus Tidak ada tarah Kasih sayang mereka itu Tidak ada noda dan batas Sampai-sampai Ada pepatah yang mengatakan Bila orang tua kaya Anak menjadi raja Tapi apabila Anak yang kaya Orang tua Menjadi hamba Anak-anakku Manfaatkan ilmu Pergunakan ilmu Selain kalian Mempunyai kesempatan Untuk memanfaatkannya Dalam memanfaatkan ilmu Kalian jangan Pilih-pilih tempat mengabdi Jangan ragu-ragu Untuk berbakti Jangan bimbang Untuk memanfaatkan Ilmu Yang telah kalian peroleh Ingat Kita tidak Diberi tahu Kapan kita mati Kita tidak tahu Kapan kita mati Tapi yang kita tahu Bahwa kita Pasti mati Karena itu Persiapkan bekal Untuk mati Tapi Dengan mengamalkan ilmu Dengan cara Mengamalkan ibumu Ilmu Mengajar di surau-surau Kecil dengan lampu jempor Itu mulia Asal kalian ikhlas melaksanakannya Dibandingkan kalian Mengajar di universitas Mungkin kelak nanti Tapi tidak ikhlas melaksanakannya Jauh Belum tentu Mulia Di hadapan Allah Subhanallah Anak-anakmu Kefasihanmu Berbicara Bahasa Arab Inggris Kemahiranmu Berpidato Bahasa Indonesia Adalah berkat Guru-gurumu Saya yakin Sebelum kalian Masuk ke pondok ini Kalian belum bisa Berbicara seperti itu Tahukah kalian Apa harapan kami Gurumu Orang tuamu Yang selama ini Merintih Menangis Di hadapan Allah Subhanallah Kami mendalam Cita-cita Keinginan Harapan Kami selalu berdoa Berdoa Pada Allah Rabbana Hablana Hablana Azwajina Waduhiyatina Kurta'ayim Itu doa kami Yang artinya Ya Allah Ya Tuhan kami Anugerahkanlah Kepada kami Dari istri Dan keduaan kami Buat hati kami Dan Dijadikanlah Kami pemimpin Bagi orang-orang yang bertakwa Mengapa kami Merintih Pada Allah Subhanallah Karena kami sadar akan peringatan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsalladina taruk. Lau tarukumin khalfihim zurriyatan di'afan. Khofu alayhim. Fal yatakulloha. Wal yakulu qawlan salida. Anisa ya sembilan. Dan hendaknya mereka takut. Seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan berbicara dengan perkataan yang benar. Anak-anakku. Al-Mamatermu telah menempa kalian untuk menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang hak dan mana yang bakil. Al-Mamatermu telah mendidikmu menjadi generasi yang siap untuk terbang mengangkasa tinggi. Dalam kehidupan yang lebih luas. Jangan salahkan Al-Mamatermu. Kalau kalian tidak maju. Karena kami telah memberikan kunci-kunci pedoman. Dalam membekali kalian. Tinggal seberapa usaha kalian mengembangkan diri kalian. Anak-anakku. Kini kalian telah selesai dari satu pot. Dari satu proses pendidikan. Namun di hadapanmu masih terdapat perjuangan panjang. Untuk mengayuh hidup dalam lingkungan yang lain. Pesan kami gurumu. Jadilah ikan hidup. Jangan jadi ikan mati. Hidup di dunia ini hanya sekali. Maka hiduplah yang berakhir. Apapun kesulitan yang dihadapi. Tetap harus berani hidup. Jangan takut mati. Bila tak berani hidup. Mati saja. Berjuanglah kalian. Sampai pada batas tetes darah menghabiskan. Anak-anakku. Kami ikhlas. Bila kalian mati dalam perjuangan. Mati membela kebenaran. Hati-hati dengan ideologi yang mengajarkan. Kalian berani mati. Tapi takut hidup. Hadapi kehidupan ini dengan lapang dada. Hadapi semua kenyataan hidup dengan semangat dan optimisme yang tinggi. Jangan pernah putus asa. Karena setiap persoalan pasti ada solusinya. Anak-anakku. Maafkan kami guru-guru. Jika selama ini ada sikap-sikap yang menurutmu tidak menyenangkan. Sungguh semua yang kami lakukan kepadamu. Hanya karena kami ingin kalian jauh lebih baik dibandingkan kami guru-gurumu. Kelap. Datanglah ke pesantren ini. Dengan niat ikhlas untuk bersirat rahmi dengan guru-guru. Kami menanti kabar darimu dengan sepulau prestasi yang membanggakan. Kami ikhlas jika kalian melampaui ilmu kami. Tapi ingat. Setinggi-tingginya ilmu yang kalian miliki. Jika dihiasi dengan keangkuhan, kesombongan, dan kedengkian. Hanya akan membuat dirimu dalam kehinaan. Hiasilah ilmu dengan kerendahan hati dan kesantunan. Akhirnya anak-anakku. Maasalamah. Maasalamah ilalikuh. Selamat jalan. Kebarkan terus semangat belajarnya. Berjalanlah sampai ke batas. Berlayarlah sampai ke pulau. Mendakilah sampai ke puncak. Tak ada gunung yang tak dapat didari. Tak ada lautan yang tak dapat diseberangi. Tak ada jalanan yang tak dapat dilalui. Bila terdapat tekat yang terpatrih di dalam hati. Bila semangat juang tetap gigih dimiliki. Pasti kemanangan akan didapati. Ingatlah anak-anakku. Doa kami selalu menyertai. Wa ala'afu minkum. Hadat Allah wa ayakum ajma'in. Maasalamah. Maasalamah ilalikuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.